Hai teman subscriber ku Berjumpa lagi dengan saya Yulia Rantanewi Di Yulia Rantanewi Channel Hai teman subscriber ku Disini aku tuh mau bikin resep namanya Cilor Atau kita kenal namanya tuh Aci telor Kata Cilor itu merupakan Makanan khas dari Sunda Cilor Aci telor Kayak gitu namanya makanya Cilor Ini khas dari Jawa Barat Nah bahannya itu tuh Dari tepung tapioca Tepung terigu terus ada telur sendiri Kayak gitu jadi untuk Lebih jelasnya lebih lengkapnya Kamu bisa langsung lihat video ini Oke jangan skip dan aku ucapin Terima kasih kamu sudah mendukung channel ini Sehingga channel ini tuh menjadi channel Yang lebih berkembang lagi Ucapin terima kasih Dan yang belum Kamu langsung aja nanya Klik like Comment And subscribe Dan jangan lupa kamu wajib Nyalain notifikasinya Biar kamu tuh tahu Kalau aku upload video baru Oke Bye Bahan-bahannya ada 14 sendok dari tepung tapioca Atau setara dengan 200 gram Terus ada 7 sendok makan dari tepung terigu Atau setara 100 gram Jadi komposisi dari tepung terigu dan tepung tapioca itu 1 banding 2 Terus untuk bumbunya itu ada 1 per 4 sendok garam Dan 1 per 4 penyedap rasa Boleh pakai Yang pertama itu bawang putih Boleh kalian geprek Kayak gini Kayak gitu Atau boleh juga kalian ulek Abis kalian geprek itu Kalian Lalu dipotong kecil-kecil gini Gak apa-apa Terus boleh dipotong kecil-kecil Boleh enggak Terus kita panasin air sebanyak 100 ml Nah kalau airnya ini udah mendidih Kita masukkan bawangnya Nah udah mulai mendidih Kita masukkan bawang putihnya Tunggu sampai benar-benar mendidih dan matang Setelah menunggu airnya mendidih Kita masukkan dulu tepung terigu nya Setelah itu kita masukkan garam sama goa Eh garam sama penyedap rasa Terus sudah matang nih Kita masukkan sedikit demi sedikit airnya 2 sendok dulu Terus kita campurkan Bawangnya Bawangnya jangan sampai ikut ya Airnya aja Airnya aja Nah gini Kita campurin Nah campurin lagi Nah campurin lagi Sampai Semuanya itu tuh kalis Kalian Kalau misalnya enggak tahu kalis kayak gimana Itu kamu bisa lihat video yang dicireng Sampai kayak gitu Nah setelah adonan kalis kayak gini Kita bentuk adonan ini Menjadi Bentuk seperti ini Terus kita bagi deh Nah ini Ditaburi tepung Biar enggak enggak Nah ini Kita bagi 4 Nah Kita taruh sini 2 Sudah kan Terus ini kita pipihin Kita bentuk pipih-pipih Nah Sudah pipih kayak gini Kita Pagi-pagi Boleh pakai pisau Boleh pakai Kalau punya ginian ya Kayak ginian nih Nah Sini Untuk Berapa ukurannya tuh Sesukanya temen subscriberku Nah ini diputus-putus aja Lebih Nah Nah Terus adonannya Kedua Pipih-pipih kayak gini Nah N Ya letakkan disini udah diputusin pemotongan nanti surah teman subscriberku ya kak mau gede-gede enggak apa mau dikit-dikit enggak apa wah ini jadi banyak banget dong cuma 200 gram tepung terigu itu aku beli 5 ribu tepung tapioca 5 ribu enggak nyampe 10 ribu tapi dapetnya banyak 5 ribu itu seperempat ini kita cuma pakai 200 aja nasi 50 pipih dipotong lagi sampai putus ya takutnya nanti lengket kita coba takutnya nanti kita coba kita coba lengkap kayak gini nah ini terus dikasih sedikit tepung biar apa? biar gak saling lengket satu sama lain nah gitu jadi satu sama lain tuh gak lengketin pakai bekas yang tadi juga gak pasti gak berpengaruh kan lengketin kepirin teruk tepung kayak gini nah kan jadi pisah kalau mau pakai pisau dikasih tepung jadi biar gak lengket kayak gini enak kan? kayak gini abis dikasih tepung kita goyang-goyang biar gak lengket dikepirin tepung lagi nah udah kan atau sama lain udah gak saling lengket terus kita rebus deh ininya apa? cilornya nah kita rebus dulu airnya nah airnya itu ditambah dengan 2 sendok minyak ditambah dengan 2 sendok minyak 2 sendok ini 2 sendok teh minyak satu tujuannya untuk biar gak lengket boleh waktu digi boleh waktu dari awal sih gak pernah karena juga udah lumayan panas kan nah ketika pengen digi kita masukin killernya 2 sendok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi jilat eh jilat jadi acinya nah kalau udah mengembang dan matang kayak gini kita tirisin matiin kolornya, kita tirisin dulu kita taruh di wadah, yang udah bersih terus nanti wadah ini kita bilas pakai air matang tujuannya biar albier gak saling lengkap cilor yang udah kita akat yang daya rebusnya kita tiriskan dengan air yang sudah matang kita cuci dengan air secukupnya aja tujuannya biar cilornya itu satu sama lain itu gak saling lengkap dibiarin dulu wajahnya jadi terpisah kak jenis kalau udah terus kita taruh di wadah ini sambil kita menunggu dingin di alih saringan yang buat kelapa nah ini dibiarin dulu terus kalau udah ini kita tuangkan 2 sendok makan minyak biar mereka kena minyak semua sambil dingin kita bikin adonan telurnya kita pecahin dulu telurnya terus kita tambahin penyedak rasa 1 perempat terus kalau menurut kalian dah asin itu bisa tambahin sejumput garam aja nah takut keasinan terus dikocok deh mau ditambahin oncang seletri juga gak oncang seletri tambahin daun bawang aja gak apa-apa terus ditambah dengan 2 sendok air 1 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7 9 10 10 10 10 11 13 13 17 18 12 12 13 11 18 15 15 14 15 16 16 15 15 16 16 17 16 16 16 17 18 18 18 19 panasin dulu minyaknya aku yang enggak punya tuh bisa pakai kakak gini sambil nunggu panas dulu ya dan mulai panas kayak gini kita masukin chillernya apinya pencil aja ya biar tidak gampang kosong terus tambahin telurnya harus hati-hati karena kena percikan dari chillernya udah tunggu deh tunggu telurnya agak matang tuh tuh enak 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 soalnya Ciornya tegas matang apinya usahain api kecil aja ya soalnya ini tuh apa cepet panas kalau udah kita angkat deh kita tiriskan dan udah tamatin dulu kompornya kita tirisin terus kita gunain buat goreng Cior yang lainnya di hati ya teman subscriberku karena apinya itu ya apinya karena minyaknya tuh tari lari nah Ciornya dimasukin lagi gorengan kedua terus kita masukin telurnya buat kayak ngulem gitu tunggu matang deh mau saramin Radek Ciori Ciora soalnya ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel dan juga udah kita masukin dan juga udah dikezem kita takin udah kita hampir kita udah siapa dikezem hai 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 nangis ya enggak begitu karena apinya tuh speaker Tunggu sampai matang ya Bari kita balik hai 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 ya dia ini api apinya minyaknya poncet-poncet terus nah udah tak angkat deh sudah angkat Udah ya sapat selamat menikmati 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 selamat menikmati